Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman para pecinta manuskrip nusantara Jumpa lagi dengan saya Muhammad Nida Fadlan Masih di channel cinta manuskrip nusantara Kali ini saya punya tagline baru nih Nah ini dia Cinta manuskrip nusantara Cara baru mencintai kebudayaan nusantara Keren ya? Nah makanya buat yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu ya Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya Supaya teman-teman selalu dapat memberi tahuan Ketika saya mengunggah konten-konten terbaru Terkait dengan isu-isu dalam kajian manusia pusantara Yuk sekarang klik dulu subscribe-nya Di bagian bawah video ini Klik juga tombol loncengnya Oke teman-teman Kali ini saya ingin membicarakan satu topik baru Topik ini kira-kira akan menjawab beberapa pertanyaan Yang mungkin bisa jadi selama ini kita gelisah dengan pertanyaan itu Kenapa sih ilmu filologi itu kalau di perguruan tinggi Atau universitas hanya diajarkan di fakultas-fakultas Atau jurusan-jurusan yang kajiannya di bidang kebudayaan Bahasa dan juga sastra Nah kita tahu misalnya di beberapa kampus ternama Seperti Universitas Indonesia Di UGM, Universitas Kejamada Atau di Universitas Pajajaran Filologi ini hanya diajarkan di fakultas ilmu ketahuan budaya Atau misalnya di kampus tempat saya mengajar Di Uwin Syarifidato Jakarta Dan juga umumnya di kampus-kampus Di perguruan tinggi keagamaan islam Di lingkungan kementerian agama Filologi ini dirintis dan diajarkan di fakultas admin humaniora Juga di beberapa jurusan yang terkait dengan bahasa dan sastra Nah kenapa? Ada apa? Bukankah Prof. Oman Fatur Rahman dalam bukunya Filologi Indonesia Teori dan metode menyebut kalau Filologi adalah ilmu tentang membaca manuskrip Nah kalau manuskrip ini layaknya sebuah buku Yang bisa ditulis apapun oleh penulisnya Seperti sastra, tata bahasa, sejarah, astronomi, kedokteran Kuliner, ilmu agama, politik, hukum Atau hanya sekedar hal-hal yang remeh Yang terjadi di sekeliling penulisnya Ini kan berarti bahwa semua ilmu bisa dijama oleh ilmu filologi dong Berarti semua fakultas bisa dong mengajarkan ilmu filologi Kan manuskrip isinya macam-macam ya gak? Nah lalu kalau misalnya sementara ini hanya diajarkan di fakultas budaya Apa hubungannya filologi dengan ilmu budaya? Khususnya sejarah, bahasa, dan sastra Ada apa dengan filologi dan ilmu budaya? Nah yuk kita jawab sama-sama ya Nah yang pertama yang ingin saya singgung adalah Saya ingin mendudukan dulu definisi ilmu filologi dengan tepat Filologi ini berasal dari dua kata berbahasa Yunani kuno Yaitu Vilos dan Logos Vilos berarti love atau cinta Sementara Logos bermakna ilmu pengetahuan atau kata-kata Ini berarti bahwa secara etimologis Filologi menurut Camelon ya dalam artikelnya Filologi and Literature ya Menyebutnya sebagai Si Malon ini menyebutnya Sebagai love of learning Atau mencintai pelajaran Atau juga mencintai ilmu pengetahuan Nah sandaran etimologis ini menunjukkan bahwa Seseorang yang pelajari filologi Yang disebut filologi itu adalah orang yang mencintai Logos Orang yang mencintai semua ilmu pengetahuan dalam arti yang sangat luas Tidak hanya sekedar ilmu humanioras mata Tapi kemudian pada penelusuran yang mendalam Mengenai siapa yang pertama kali Siapa sih yang pertama kali mencetuskan istilah filologi Nah ini saya belum tahu ya Ini belum diketahui Atau minimal saya sendiri yang sampai sekarang belum berhasil menemukannya Makanya kalau ada teman-teman yang mau berbagi Misalkan teman-teman sudah baca literatur-literatur terentu Siapa orang yang pertama kali menyebut istilah filologi ini Tentu saya senang banget Silahkan berbagi di kolom komentar ya Tapi ya dari penelusuran awal yang saya lakukan Saya menemukan bahwa istilah filologi ini sudah digunakan setidaknya Setidaknya nih ya Sejak abad kelima Oleh siapa? Nah Martianus Capella namanya Nah dia ini seorang penulis prosa latin Dan juga filosof yang beraliran neoplatonism Nah dia Capella ini menggunakan istilah filologi dalam judul karyanya yang berjudul The Nuctis Filologie et Mercuri Saya nggak tahu nih bacanya betul atau tidak ya Atau dalam bahasa Inggris diartikan sebagai On the Merry Age of Filologie and Mercury Atau yang berarti tentang perkawinan antara filologi dan Mercurius Menarik kan? Nah tapi karya ini sama sekali tidak menyinggung filologi sebagai sebuah rumpun ilmu pengetahuan Apalagi soal kajian terkait dengan manuskrip kuno tulisan tangan Ini karya ini adalah sebuah karya alegoris ya Karya kiasan yang menghiaskan filologi sebagai seorang dewa Dewa ilmu pengetahuan yang dikawinkan dengan Mercurius sebagai perlambang dari dewa yang membawa keberuntungan Nah perkawinan ini difasilitasi oleh dewa Apollo Nah lalu siapa kemudian yang menarik istilah filologi Ini dari ke dalam konteks sains dan ilmu pengetahuan Istilah filologi ini yang sebelumnya berasal dari bahasa Yunan ini Kemudian ditarik dan diadaptasi ke dalam bahasa Inggris Setidaknya oleh seorang penulis berkebangsaan Inggris Nah siapa dia? Namanya adalah Chofri Koucher Nah dia hidup pada abad pertahanan abad ke-14 ya Koucher ini sebagai selain seorang penulis dan sastrawan Dia juga diplomat, birokrat dan sekaligus juga pernah jadi anggota parlemen di Inggris Nah dari adaptasi yang digunakan oleh Koucher inilah kemudian Filologi, peristilan filologi menjadi dipersempit sebagai sebuah bidang ilmu humaniora Yang sangat identik dengan ilmu bahasa atau linguistik dan juga sastra Makanya sejak saat itulah dalam kamus New English Dictionary Yang terbit sejak abad 19-an itu yang kemudian sekarang kita kenal dengan kamus Oxford itu Dia menyebut filologi sebagai love of learning Masih sama ya dengan definisi tadi yang di awal disebut oleh Camelon Sebagai mencintai ilmu pengetahuan Kamus ini juga menyebut filologi sebagai the study of literature Jadi selain mulai ini masuk terminologi sebagai sebuah kajian ilmu sastra Nah ini sudah mulai menyempit nih bahwa filologi itu sebagai kajian kesusastraan Yang juga meliputi tata bahasa, juga grammarnya, kritik sastra dan juga berikut interpretasi atas sastra itu sendiri Nah kamus ini juga malah selain tadi menyinggung soal keterlibatannya dalam sastra dan juga linguistik bahasa Juga melebarkan definisi filologi ke konteks kajian sejarah juga Nah filologi juga disebutnya sebagai ilmu yang menghubungkan sastra dan sumber-sumber tertulis kepada ilmu sejarah Jadi menjembatani antara fakta-fakta yang ada dalam konteks ilmu sejarah Makanya ya dari definisi itulah kamus ini juga mengartikan Orang yang mengkaji ilmu filologi atau filologi itu juga sebagai one devoted to learning of literature Atau orang yang mengabdikan dirinya untuk ilmu pengetahuan Jadi filologi itulah orang yang mendedikasikan dirinya untuk ilmu pengetahuan Khususnya kesusastraan, literatur tadi Nah filologi juga disebut sebagai Makanya dari orang yang mengabdikan tadi disebut juga sebagai lover of letters or scholarship Atau sebagai pencinta karya sastra dan juga kesarjanaan Nah ini menarik ya Nah kata kuncinya yang terakhir ini Especially classical scholars Khususnya adalah kesarjanaan klasik Nah jadi filologi itu kajiannya adalah terkait dengan periode waktu yang terjadi di masa silam Nah sampai sini sudah oke ya Untuk memahami konteks penyebutan istilah filologi Dan keterhubungannya dengan ilmu-ilmu humanior yang lainnya Nah lalu sekarang kita perlu menjawab Mengapa filologi ini dekat sekali dengan ilmu bahasa, sastra dan juga sejarah ya Ini hanya salah satu contoh saja dari beberapa ilmu humanior yang sangat banyak Setidaknya saya punya tiga jawaban ya Nah tapi sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu Saya kira kita perlu bersepakat dulu bahwa filologi adalah sebuah ilmu yang berfokus pada kajian Atas tulisan-tulisan yang dihasilkan pada masa silam Ini saja dulu Ya ini harus disepakati dulu Nah tulisan-tulisan itu mediumnya itu adalah tulisan yang ditulis pada benda-benda seperti kertas, kain, bambu, kayu, tanduk, perkamen atau kulit binatang dan sebagainya Dan jangan lupa tulisan itu ditulis langsung oleh tangan manusia Jadi tidak dicetak ya Dengan cara apapun Mau cetak yang menggunakan mesin atau cetak batu atau litograf ya Itu bukan konteks kajian filologi Itu mediumnya ya Jadi tulisan-tulisan yang ditemukan di tembok, di batu Itu bukan urusannya filologi Itu bukan fokus kajiannya filologi Biarkan itu menjadi fokusnya ilmu arkeologi dan juga ilmu efigrafi Nah mari kita jawab pertanyaan tadi Kenapa filologi ini dekat sekali dengan ilmu bahasa, sastra dan juga sejarah Ini tiga jawaban saya Pertama Sebagai ilmu yang menjadikan tulisan-tulisan di masa silam sebagai objeknya Ini menunjukkan bahwa adanya keterlibatan waktu penciptaan yang berbeda Dengan saat kita sebagai pembaca di zaman sekarang Ketika memperoleh tulisan itu Arti ada periode waktu tertentu Yang bisa menceritakan banyak hal pada saat penciptaan tulisan tersebut Nah disini letak ilmu sejarah yang bisa menjawab konteks yang terkait dengan waktu yang terjadi di masa silam Sejarah juga punya kekuatan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam kepada siapapun orang yang hanya sekedar membaca tulisan-tulisan terus di masa lalu Tapi ya di sisi lain jangan lupa sejarah juga punya keterbatasan Sejarah tidak akan mampu menjelaskan peristiwa apapun di masa silam tanpa ditemukannya teks atau sumber-sumber sejarah Nah sumber-sumber sejarahnya itu bisa berupa benda, audio, video Atau dalam konteks kali ini, dalam konteks kajian kita saat ini adalah sumber-sumber yang bisa berkontribusi pada ilmu sejarah itu adalah bisa berupa tulisan tangan Jadi disini jelas ya mengapa ilmu filologi sangat dibutuhkan oleh ilmu sejarah Jadi titik temu antara filologi dengan sejarah adalah terkait dengan waktunya itu sendiri Jadi sama-sama dihasilkan di mengkaji masa silam Nah perbedaannya dua-duanya itu berbeda soal fokus materialnya Ketika ilmu sejarah bisa mengakses benda-benda apapun yang dihasilkan di masa lampau ya Jadi kalau tadi filologi itu hanya fokus pada tulisan tangan Maka sejarah bisa mengakses yang lainnya selain tulisan tangan Bisa juga audio, tradisi ilisan, bisa juga gambar, bisa juga benda-benda yang lainnya Itu ya paham ya Nah yang kedua, jawaban yang kedua Ketika menghasilkan sebuah tulisan kan pasti ada keterlibatan bahasa Betul nggak? Nah ini sebuah kenisayaan, nggak bisa dibantah Bahasa ini kan elemen penting ketika menciptakan komunikasi antara satu manusia dengan manusia yang lain Bahasa inilah satu-satunya medium yang bisa menghubungkan pikiran kita dengan pikiran orang lain Apapun bentuk bahasanya Baik dia bisa berupa huruf-huruf yang tersusun maupun gambar Nah makanya disinilah hubungan antara filologi dengan ilmu bahasa atau linguistik Karena ditulis pada masa silam Maka filologi mampu memberikan kontribusi yang maksimal untuk ilmu bahasa atau linguistik Untuk mengungkap bagaimana asal-usul sebuah bahasa Nah asal-usul sebuah bahasa memang bisa ditelusuri juga lewat sumber tradisi risan Tapi seberapa maksimal? Seberapa kuat memori manusia untuk bisa menjaga semua rekaman-rekaman penggunaan bahasa yang pernah diucapkan oleh manusia? Pasti ada keterbatasannya Nah manuskrip ini punya kekuatan untuk melakukannya Manuskrip bisa merekam semua bahasa yang pernah manusia gunakan di masa silam Puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan tahun yang lalu Satu syaratnya Bahasa itu pernah ditulis Nah dari sini saya malah jadi ingat ini ada satu syair pepatah Tomah Fuzot yang saya dapat waktu di santren dulu ya Kira-kira bunyinya begini Al ilmu soidun wal kitabatukoiduhu Koyid suyudakabil khibalil wathiko Al ilmu soidun Ilmu itu seperti binatang ternak Wal kitabatukoiduhu Dan tulisan itu adalah talinya Maka ikatlah binatang itu dengan tali yang kuat Supaya apa? Supaya dia tidak lepas Supaya ilmu itu tidak lepas Supaya dia bisa lesari Sehingga dia bisa diwariskan kepada anak cucu kita di masa depan Gitu ya Nah makanya Terkait dengan kebutuhan linguistik terhadap filologi Saya ingin mencontohkan sebuah karya yang sangat monumental dalam kajian kebahasan dan filologi Ini memperlihatkan bagaimana hubungan dan tentu terkait dengan konteks pembicaraan kita saat ini Namanya website Malay Code Cordon Project Atau MCP Ya MCP ya Yang dibuat oleh almarhum Dr. Ian Proudfoot di Australian National University Ya mudah-mudahan Allah memberikan kasih sayangnya atas kebaikan-kebaikannya ini Nah teman-teman ya website ini Menyediakan data yang amat luar biasa Terkait dengan akar bahasa Melayu yang pernah digunakan di masa silam Nah coba teman-teman buka browsernya Lalu ketikan di browsernya itu ya MCP.ANU.EDU.AU Nah ini coba lihat beberapa kontributornya Karena ini konteksnya dalam bahasa Melayu Maka banyak juga kontributornya yang berasal dari Indonesia Ada Prof. Titi Pujastuti Prof. Oman Fatur Rahman Dr. Suryadi Ada juga Dr. Mujizah Ada juga beberapa sarjana luar Indonesia yang juga menukini bahasa Melayu Misalnya ada disini ada Prof. Ian Van Der Puten Prof. Edwin Wirenga Prof. Ongri Sambekloa Dr. Annabel Tegalob Dan masih banyak yang lainnya Nah apa yang ingin saya sampaikan disini Mereka semuanya adalah para filolog Yang mengkaji manuskrip di zaman dulu Yang juga sekaligus memberikan kontribusinya Untuk kajian sejarah linguistik Melayu Dan juga khususnya Indonesia Coba kita klik searching di menu atas Dari menu ini kita bisa mencari kata-kata berbahasa Melayu Yang pernah digunakan di masa silam Dari mana sumbernya? Diantaranya dari manuskrip Tentu yang berbahasa Melayu Kalau kita klik list of the text Klik list of text Kita akan disuguhkan ratusan sumber-sumber berbahasa Melayu Yang pernah ditulis pada ratusan tahun yang lalu oleh nenek moyang kita Mayoritas diantaranya ini ada karya sastra nih Nah ini mendukung juga untuk menjawab pertanyaan yang ketiga nanti ya Kita bisa lihat Misalnya ada manuskrip ada teraja Melayu Yang ditulis di abad ke-18 Ada juga karya dari kerajaan Biman Nusa Tenggara Barat Itu Bu Sang Haji Kai Yang usianya lebih tua ya Dari abad ke-17 Ada juga dari Thailand Selatan dan Malaysia Cerita Patani dan Kelantan Nah coba klik salah satunya Ada teraja Melayu misalnya Nah disini kita dicoba kita lihat Disini kita akan dimanjakan dengan informasi bibliografis terkait dengan karya ini Siapa filologi yang pernah menelitinya Dan yang luar biasanya Kita bisa tahu bahwa karya ini Mengandung 22.463 kata dalam bahasa Melayu klasik Detil sekali Apa saja kata-kata itu Coba klik list of words di atas nih Nah ini coba lihat Ribuan kata Melayu yang pernah digunakan di masa lalu Tersaji secara cuma-cuma Langkap dengan frekuensinya Seberapa kata itu sering diucapkan Ya kalau kita mau tahu konteks kata dalam kalimatnya Kita bisa klik dua kali pada kata itu Misalnya coba kita kata anggrek misalnya Lalu kita klik fuller konteks Nah disini kita bisa melihat bagaimana penyebutan dan penggunaan kata ini di masa silam Dan kerennya Coba cek sebelah kiri ini Ada juga informasi bibliografisnya di halaman Berapa kata ini ditemukan dalam manuskrip tadi Nah teman-teman sekalian Bagi seorang linguis Bagi seorang pengkaji linguistik Sumbang sih Kajian filologi ini sangat-sangatlah dibutuhkan Selain cara yang tadi Kita juga bisa nyari juga kata-kata tertentu yang sesuai dengan keinginan kita Nah itu ada memanfaatkan fitur pada menu searching tadi Nah apalagi ya Yang ketiga ya Kenapa filologi juga erat dengan ilmu sastra Jadi dibandingkan dengan dua disiplin ilmu yang tadi Kita bahas tadi sejarah dengan linguistik Nah keterikatan, keterkaitan filologi dengan ilmu sastra Ini adalah menjadi alasan yang sangat kuat Kenapa filologi ini ada di fakultas terutama di jurusan sastra Kenapa? Karena memang karya sastra dalam bentuk apapun itu Dia seringkali ditemukan sebagai sumber tertulis Dan jumlahnya relatif sangat banyak Itu ditulis oleh para leluhur kita di masa silam Apapun motif karya sastra itu ditulisnya Bisa jadi sarana kritik, hiburan Atau bahkan sekedar curahan hati dari pengarangnya Nah sastra di masa silam itu kan sangat diperhitungkan sekali posisinya Apalagi secara politis Makanya kebanyakan para ilmuwan di masa silam Cenderung dia juga fasi dalam menghasilkan karya sastra Baik itu berupa prosa ataupun puisi Malahan ya misalnya dari dunia islam atau dunia arab Dalam sejarah arab sebelum kehadiran islam Sebelum nabi muhammad lahir Itu kan di arab praislam itu ada sebuah tradisi yang namanya Tradisi mu'ala kot Bangsa arab praislam lewat budayanya itu Mereka telah mengenal tradisi penulisan puisi Pelantunannya Sampai mereka Bisa memberikan penghargaan yang agung Baik untuk si pengarangnya Penyairnya maupun karya-karyanya itu Makanya saking getolnya mereka itu Menggubah-gubah sair Maka mereka itu sehingga punya semboyan yang disebut dengan As-Syi'ru diwanul arob Bahwa puisi Si'ir itu adalah rumah bagi bangsa arab Nah ini Inilah puncak peradaban warisan bangsa arab itu Ini secara satunya Nah tradisi mu'ala kot ini itu semacam Kalau sekarang itu apa ya Ya semacam kontes nobel lah kalau sekarang Sair-sair yang ada itu Puisi-puisi yang ada itu Ditulis dengan tinta emas Kemudian dibacakan di depan pintu ka'bah Ada pengujinya ya Pengujinya itu menilai sejauh mana Puisi-puisi itu Sesuai dengan prosodi dan ketentuan-ketentuan sestra wilayahnya Nah dari kontes itulah kemudian dihasilkan tujuh orang pemenang Beberapa diantara yang kita kenal misalnya Ada Umru'ul Qais ya Kemudian ada Zuhir bin Abi Sulma dan sebagainya Nah karya-karya mereka itu Mereka gantungkan Karya para pemenang itu digantungkan di pintu ka'bah Sehingga orang-orang itu bisa menikmati ya Itulah kenapa namanya mu'al lakot Mu'al lakot itu artinya yang digantungkan Ya Nah jadi Kalau teman-teman cintanya digantungkan Itu teman-teman itu termasuk dalam Al-mu'al lakot Nah bagaimana pengarangnya Para pemenang dari tradisi mu'al lakot itu Nah mereka itu dapat kehormatan yang luar biasa di kalangan masyarakat Berajatnya naik Gara-gara mereka berhasil menciptakan karya sastra yang begitu digemari oleh masyarakat Nah bagaimana dengan di Indonesia Nah di Indonesia juga tidak kalah ilm suara itu Sejak lama kita mengenal beberapa sastrawan dan penyair Misalnya kita punya Syaham Zafan Suri Dan dari berbagai syair yang sangat terkenal itu Menginspirasi Syair perahu misalnya Menginspirasi kemudian penciptaan puisi-puisi Melayu, puisi-puisi Indonesia di Nusantara Ada juga misalnya Raja Ali Haji Dengan gurindam 12-nya yang sangat terkenal itu Juga Raja Ali Haji juga punya Bustanul Khatibin Yang juga menjadi salah satu buku awal terkait dengan tata bahasa Melayu Di Jawa Kita pernah punya Raden Ngabehi Rongguar Sito Yang sangat aktif menulis karya-karya sastra Terutama di Kraton Kemudian di era pasca kemerdian kita juga punya Khairil Anwar Yang puisi-puisinya itu menggugah semangat, nasionalisme, dan sebagainya Nah apa arti semua itu? Ini menunjukkan bahwa karya sastra sangatlah erat dengan kehidupan manusia Setiap masa silam Sama dengan tulisan Malahan karya sastra ini seringkali menjadi inspirasi untuk mengubah Tataan peradaban dunia Dari mana semua informasi itu saya bisa dapatkan? Ini dari pengkajian yang mendalam terhadap manuskri-manuskri Tulisan-tulisan yang sudah pernah ditulis di masa silam Nah gimana? Sudah terjawab ya Jadi kira-kira Pada dasarnya Filologi ini bisa saja menyinggung semua aspek kehidupan manusia Yang sangat-sangat kompleks itu Manuskrip ini saya membayangkan manuskrip itu seperti lorong waktu Manuskrip ini seperti pintu kemana sajanya Doraemon Sejak tahun 70-an itu mungkin kita menganggapnya Fujio itu semacam imajinasi saja Dengan manuskrip kita bisa menembus ruang dan waktu Kita bisa menikmati hari ini Ya karena kita rajin merawat masa silam Apa contohnya? Contohnya agama Kenapa agama? Makanya ya Makanya sejak dua tahun terakhir ini Saya juga diminta untuk mengampu metak puliah filologi Di jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir Juga jurusan tafsir hadis di Fakultas Suluddin Win Jakarta Kenapa mereka kemudian Fakultas Agama Ikut juga Pengen juga mengkaji ilmu filologi Ya karena mereka mulai menyadari ya Bahwa ilmu filologi ini Manuskrip ini juga terkait dengan kajian keagamaan Jadi ketika kita Menjaga warisan masa lalu kita Ya sama juga kita yang menjaga agama kita Menjaga tafsir keagamaan yang ditulis di masa silam Ya berarti kita ikut juga menjaga kelestarian agama kita Kenapa? Karena agama sangat erat sekali dengan dunia tradisi literasi Erat sekali dengan dunia tulis-menulis Al-Quran, Bible dan kitab-kitab suci yang lainnya itu Pada masanya kan ditulis tangan Nah kemudian kita lestarikan Disalin ulang terus-menerus Diverifikasi kebenarannya Nah salah satunya itu adalah berkat anil dari ilmu Ilmu filologi Bagaimana sumbangan Filologi terhadap kita-kita suci itu? Nah nanti di video yang lainnya lah ya Makanya stay tune di channel ini Nah jangan lupa subscribe Like Kalau emang video ini dirasa penting Bagikan ya Supaya yang lain juga ikut Merasakan manfaat dari Video ini Konten-konten di dalam channel ini Oke gitu dulu ya Terima kasih banyak Sampai jumpa lagi di video berikutnya Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh